Kasus Nur Hayati, seorang kepala urusan keuangan yang melaporkan perkara dugaan korupsi APBDES dan dijadikan tersangka di Cirebon, resmi dihentikan pada selasa malam. Kejaksaan tinggi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan setelah tersangka dilimpahkan tahap kedua oleh penyidik Polres Cirebon Kota kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dan anggaran pendapatan dan belanja desa senilai 800 juta rupiah di Cirebon, Jawa Barat, yang justru dijadikan tersangka, kini bisa bernapas lega. Selasa malam, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan proses penuntutan Nur Hayati dalam perkara tindak pidana korupsi kelelaan APBDES CITEMU tahun anggaran 2018 sampai 2020 dihentikan. Meski dalam gelar perkara petugas menemukan adanya pelanggaran, tidak ditemukan mensreah atau niat jahat, sehingga Nur Hayati kini lepas dari status tersangka. Menghentikan proses penuntutan perkara Nur Hayati karena tidak terdapat cukup bukti. Kajari Kabupaten Cirebon meluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Insya Allah, besok pagi SKP 2 itu akan kami sampaikan kepada Nur Hayati. Sebelumnya, Nur Hayati yang juga bendahara desa justru dijadikan tersangka oleh Polres Cirebon Kota setelah melaporkan perkara korupsi yang melibatkan kepala desa. Merasa diperlakukan tidak adil, Nur Hayati mengunggah video berisi curahan hatinya ke media sosial hingga mendapat banyak dukungan. Berdasarkan kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun mengimbau warga agar tidak takut melaporkan tindak pidana korupsi kepada petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia